Pemirsa munculnya Setia Novanto dan Fadli Zon di kampanye Donald Trump mengundang tanggapan negatif dari anggota DPR. Anggota Komisi 2 DPR, Adrian Napi Tupulu, menilai bahwa kesalahan dua pimpinan DPR tersebut tidak dapat dimaklumi. Adrian menegaskan bahwa hal itu bukanlah masalah sepele karena menyangkut pergaulan Indonesia di tingkat internasional. Ia pun menilai tindakan tersebut merupakan kesalahan yang tidak dapat dimaklumi. Karena itu, Adrian merekomendasikan sanksi kepada kedua pimpinan DPR tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR, Charles Honoris, menyatakan anggaran perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang kurang lebih 4 miliar merupakan angka yang terlalu besar. Seperti diketahui, beberapa anggota DPR berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang World Conference of Speakers Interparliamentary. Kunjungan itu malah dimanfaatkan oleh Setia Novanto dan Fadlizon untuk hadir dalam kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bagi saya, ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Ini bukan hal yang remeh-temeh. Ada persoalan hubungan diplomatik antar negara, bagaimana kita kemudian menjadi perbincangan di negara-negara internasional, kita jadi omongan bahwa kemudian DPR RI, ketua DPR RI kita seolah-olah menjadi tim sukses dari pemenangan calon Presiden, bukan calon, bakal calon Presiden Amerika Serikat. Ini penting, nggak boleh sembarangan. Untuk kunjungan ke Amerika yang angka 4, sekian miliar ya, untuk, tadi kan sempat dijabarkan oleh Mas Budiman, kalau untuk anggota hanya 8 orang, sangat besar ya, 4,6 miliar untuk menanggung perjalanan dinas 8 anggota DPR ini sangat terlampau besar.